Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat beraktifitas, selamat pagi semuanya, hari ini cerah sekali ya teman-teman semoga kita semua bisa bersemangat lagi dalam berkegiatan nah, di luar teman-teman cuaca sangat panas walaupun kita hanya di dalam rumah tapi wajib pakai sunscreen atau skincare-an dulu ya teman-teman nah, supaya melindungi kulit dari panasnya matahari sekarang teman-teman walaupun tidak keluar hanya di dalam rumah saja tapi panasnya itu nyengat sekali teman-teman nah, sebelum berkegiatan bersih-bersih teman-teman hari ini aku mau ajarin kakak saya lagi menulis dulu teman-teman ini adalah pertunitas pagi aku nah, sebelum dia nonton TV, dia memang harus mengulang dulu ikhronnya harus mengulang ayat pendeknya kemudian mulai belajar, mulai sendiri teman-teman sebelum menonton kalau sudah menonton, ini anak teman-teman tidak positif lagi ibu menangin, aku juga tidak tahu bisa dikenal nah, karena pagi ini pagi Jumat jangan lupa potong kuku ya teman-teman karena potong kuku di hari Jumat itu Sunnah Nabi Sunnah Nabi itu ada 3 hari Senin, Kamis, Sama Jumat teman-teman bisa pilih salah satunya nah, setelah potong kuku teman-teman ini aku langsung mau berkegiatan nah, ini pertama-tama aku mau cuci piring dulu teman-teman walaupun piringnya ini tidak terlalu banyak tapi tetap aja teman-teman, yang pertama-tama aku beresin itu piring kotor dulu nah, walaupun tidak dicuci, ditumpuk dulu teman-teman nah, biar kita enak kayak itu ya, mandangnya karena piring kotor itu tidak ada lagi di dalam rumah nah, ini di area wastafel juga ada piring kotor gelas kotor ini mau turunin dulu ke bawah suasana di daerahku teman-teman panas sekali teman-teman cuacanya walaupun cuma di dalam rumah tapi kayak nyengat sekali teman-teman nah, itu himbawan dari dari dinas kesehatan kitanya dianjurkan minum air putih yang banyak dilarang minum minuman dingin ya kayak es gitu teman-teman dan disuruh kurangin makan yang berminyak atau yang bersantan kayak gitu loh teman-teman nah, supaya kita itu tidak drop ya teman-teman kalau misalnya cuaca panas kalau minum es kalau aku sih ya cepat sekali teman-teman langsung demam kalau sudah demam langsung kambuh yang namanya batuk, pilek teman-teman nah, jaga kesehatan ya teman-teman semoga diberikan kesehatan selalu bisa beraktifitas lagi seperti biasanya teman-teman karena kegiatan emak-emak itu banyak sekali teman-teman kalau kitanya tumbang ini kacau balau ini teman-teman bisa kayak kapal pecah rumahnya teman-teman nah, sebelum nyapu lantai ini wajib ya teman-teman lap-lap dulu meja-mejanya ini area gas aku area dapur aku teman-teman ini wajib banget dilap nah, ini minyak-minyak sisa kemarin walaupun kompor aku gak kotor-kotor sekali teman-teman karena sambilan masak kita juga lap-lap gitu ya tangannya tetap gerak walaupun sambil masak nah, tapi kalau misalnya pagi harus memang benar-benar dilap bersih walaupun sebentar lagi kotor lagi ya teman-teman karena masak siang ya mau gimana nah, tetap dibersihin dulu jadi kotornya nanti gak kotor-kotor sekali teman-teman nah, ini apa namanya dapurnya ini tungkunya ini jarang sekali aku cuci teman-teman kayak banyak kali kegiatan aku setiap paginya teman-teman apalagi aku punya bayi yang kadang-kadang rewel kadang-kadang gak bisa berkegiatan teman-teman nah, ini semoga teman-teman yang nonton video aku semoga semangat terus ya dalam beraktifitasnya jangan pernah bosan-bosan ya teman-teman walaupun kegiatannya itu setiap hari itu-itu aja nah, kita nikmatin aja teman-teman kegiatan-kegiatan kita di rumah ya, supaya kita itu gak stress gitu loh teman-teman gak jenuh sama kegiatan-kegiatan rumah nah, kalau dibikin happy pekerjaan-pekerjaan rumah itu bikin ringan kayak gitu teman-teman bikin kita lebih santai aja jalaninnya ya ini perabotan wajib dilap teman-teman ya, ini untuk lemari aku ini kain lapnya tak khusus yang ini teman-teman jangan yang dilap-lap gas itu langsung kemana-mana ya teman-teman bukan malahan bersih malahan jadi kotor lagi nah, ini tak lap-lap dulu sebentar sebenarnya aku biasa kalau lap lemari ini pakai semprotan pembersih kaca itu teman-teman karena udah abis enggak tak pakai nah, ini sebelum masak nasi ya ini dibersihin dulu di daerah rice bookernya di daerah galon apa namanya kompor kulkasnya maksudnya teman-teman nah, itu teman-teman kelihatan ya matahari itu udah mulai masuk ke rumah aku teman-teman sangking panasnya tapi semoga panasnya terangnya cerahnya matahari ini bisa membuat kita itu lebih bersemangat dalam beraktifitas karena manusia ini serba salah ya teman-teman giliran hujan juga udah males-malesan katanya dingin katanya ini katanya itu gitu ya nah tapi kalau panas terang kayak gini walaupun cuaca panas bentar-bentar haus tapi tetap semangat hari ini anak aku yang bayi itu masih tidur teman-teman jadi aku ngerjainnya itu pelan-pelan gak ada yang bunyi itu satu benda pun teman-teman takut dianya kebangun jadi waktu kumpulin piring itu harus pelan-pelan sekali teman-teman karena kalau dia ini bangun akunya tak jeda semua kegiatan jadi gak bisa lagi bersih-bersih teman-teman nah seperti itu teman-teman kalau punya bayi ya maklumlah teman-teman karena aku disini sendiri semua tak kerjakan sendiri jadi gak ada orang tua gak ada anak saudara aku merantau disini teman-teman kalau suami itu pagi pergi kerja pulangnya sore udah capek ya nah tetap aja aku yang di rumah ini yang menghandle semuanya ini kursinya tak beresin dulu ditempatkan pada tempatnya gitu ya teman-teman nah ini udah selesainya punya-punya semua tikarnya juga tak letakkan balik teman-teman ini digelar balik untuk duduk-duduk disini nah ini keset kakinya itu juga kita letakkan balik itu juga teman-teman nah ini udah selesai kegiatan aku sekarang aku mau lanjut masak nasi dulu nah jangan sampai teman-teman kita ini kelaporan ya teman-teman karena sibuk dengan aktivitas tap-tap-tap-tap gitu ya pas lapar mau makan gak ada nasi jadi memang sebelum beraktivitas itu harus masak nasi dulu harus dicek nasinya ada apa enggak gitu nah ini aku tak masak 3 cup aja ini bisa untuk sore teman-teman kalau 3 cup nah walaupun lauknya gak tahu teman-teman mau makan pakai apa yang penting nasinya dulu teman-teman kalau udah lapar udah pitam itu mau makan pakai minyak pun beres kalau aku teman-teman ini cucinya cukup 3 kali aja teman-teman nah sekarang aku mau masak dulu nah ini aku kalau masak nasi itu kalau masak sayur itu memang pakai air galon teman-teman jadi air galon di rumah aku itu cepat sekali habisnya karena air disini itu kalau untuk masak gak bisa teman-teman ini belanjaan kemarin teman-teman nah ini cucian juga udah menumpuk tapi hari ini aku gak nyuci kayaknya teman-teman nah ini langsung aku mau cuci piring tapi sabunnya udah habis teman-teman ini tak isi ulang dulu nah ini tak masukin dalam botolnya biar gak tumpah loh teman-teman kalau ada botol ini enak ya nah dituanginnya jadi gak yang keluar banyak kayak gitu ini aku mau cuci piring dulu teman-teman ini ya pertama-tama kalau cuci piring itu harus gelasnya dulu teman-teman jangan piringnya dulu ya biar gak bau amis apalagi piringnya itu bekas terasi atau semacamnya nah itu bisa apa baunya bisa kena gelasnya gitu loh teman-teman itu mama aku yang bilang ya teman-teman itu ajaran dari orang tua aku teman-teman nah ini aku yang terakhir mau tak cuci kualinya juga banyak teman-teman ada 4 ini semacam kualinya nah ini kita cuci dulu aku gak pakai abu apa namanya abu gosok itu loh teman-teman biarin aja hitam kayak gini yang penting bersih teman-teman karena gak sempat ini kalau kerja kayak gini kayak apa namanya kayak kayak master chef gitu loh teman-teman kayak lomba-lombaan gitu karena takut anaknya itu kebangun jadi gak boleh lama-lama harus gercep gitu ya jadi kalau punya anak itu memang kayak gitu teman-teman gak boleh yang namanya lelet-lelet kalau lelet yaudah teman-teman semua itu gak selesai-selesai ya nah ini kuali aku tak cantolin disini teman-teman ini karena masih di area luar aku mau metikin sayur dulu rencananya mau bikin sayur bening teman-teman nah di kulkas cuma ada wortel satu lagi kentang sama sama labu jipang kalau gak salah nah ini apa namanya tak petiin daun katuk dulu ini daun asih teman-teman ada yang bilang karena kalau kita menyusui bagus sekali minum ini teman-teman oh minum maksudnya dijadikan sayuran gitu loh teman-teman ini tak petiin dulu subur sekali ya teman-teman daun katuk aku karena selalu ada air yang mengalir gitu ini ada bunga papaya mau tak bikin sayur beningnya agak pahit-pahit dikit kayak gitu loh teman-teman aku suka itu sayur bening ala kampung ini ya nah kemudian ini ada apa namanya baby baby papaya papaya masih kecil daunnya masih lembut ini tak ambil beberapa daun nah ini dedeknya udah bangun teman-teman harus dijeda dulu gak bisa masak dulu harus mandiin dia dulu teman-teman nah ini dia udah jam 11 baru bangun tuh mandinya harus sama air dingin biar seger nah selesai mandi teman-teman ini mau tak dandanin dulu ya teman-teman anaknya biar lebih seger biar gak rewel dikasih makan dulu ini anak aku ini udah mulai aktif teman-teman jadi apa yang ada itu semua ke dalam mulut nah kalau gak dipantau kalau gak dijaga teman-teman memang bahaya jadi gak bisa ditinggalin gitu loh teman-teman dia lihat ke kamera karena di kamera ada kakaknya disana manggil-manggil dada-dada gitu nah ini dia udah lale teman-teman udah dikasih makan udah minum susu sekarang dia mau maingin sama kakailanya sekarang aku mau lanjut tak masak sayur tadi ya teman-teman nah ini sayur katuknya nah tak ambil dulu daunnya tak petilin dulu ya teman-teman nah ini kalau orang yang lagi apa namanya baru-baru melahirkan gitu ya teman-teman belum ada asi ini kalau makan sayur katuk ini teman-teman itu paling cepat itu keluarnya asinya terus kalau minum apa minum aku selalu salah ngomong ini kalau konsumsi daun katu ini teman-teman bikin asi kita itu berkualitas gitu kental gitu lah teman-teman nah ini teman-teman untuk tambahannya ada labu ada kentang ada wortel ini kita potong-potong dulu ini di setiap videoku ini teman-teman gak pernah sisipkan musik lagi teman-teman nah jadi biarin aja jadul videonya kayak gini yang mau nonton nonton yang gak mau juga gak apa-apa namanya aja orang berusaha ya teman-teman berkreasi gitu nah karena selalu aku kena claim sama youtube teman-teman nah padahal musiknya itu apa katanya bebas hak cipta pas udah apa udah lama di claim kayak gitu jadi banyak video aku yang harus aku perbaiki kembali karena di claim musiknya teman-teman nah makanya video aku real aja kayak gini teman-teman nah ini airnya udah panas ya nah ini tak itu dulu tak rebus dulu sayurnya tak kasih garam penyedapnya sedikit aja biar sedep ya nah ini makanan di saat cuaca panas hindari gorengan yang bersantan-bersantan ya teman-teman hari ini menuku simple teman-teman ini ada ayam ayam yang aku ungkep kemarin di kulkas nah ini tinggal tak goreng ini suami aku gak suka yang gorengnya terlalu keras katanya sebentar aja gorengnya nah kemudian ini pelengkapnya ini harus ada sambal terasi ini tak kasih garam sama gula pasir sedikit aja karena pak suami gak suka itu yang terlalu manis-manis teman-teman nah kalau sayur bening itu memang pasnya itu sama sambal terasi ya teman-teman nah ini tak uleknya kasar aja seperti ini teman-teman nah kalau lebih simple biasanya tak blender juga bisa teman-teman nah ini sambalnya aku masaknya memang dikit-dikit gitu loh teman-teman gak suka yang kadang-kadang tinggal sampai sore karena kadang-kadang kalau sore udah gak mau lagi makan yang itu gitu ini suami aku makan duluan katanya mau pigi jumat teman-teman nah setelah suami berangkat ini lanjut kami sama kakak Kaila makan ini aku minum dulu udah haus sekali teman-teman nah buat teman-teman selamat makan semuanya selamat siang ya teman-teman semoga berkah kalau dalam keadaan sehat ya teman-teman kalau aku sih semuanya enak di mulut aku teman-teman apalagi sayur beningnya itu ada pahit-pahitnya dikit wah ini mantep teman-teman gak terasa ini udah malam teman-teman seperti biasa ini setelah sholat maghrib ajarin dulu kakak Kailanya ngaji lagi teman-teman karena dia gak ngaji di luar teman-teman kemarin dia ada tak kasih sama tengku kayak itu di Bali gitu dan menurut aku gak ada perubahan kayak gitu loh teman-teman kalau gak ada campur tangan kita sendiri dan akhirnya gak tak kasih lagi pergi jadi tak ajarin sendiri selesai ngaji ini mau keluar katanya mau beli salah tadinya pesan sama papanya papanya lupa jadinya ngambekan terus keluar lagi tapi deket kok teman-teman nah ini malam-malam bawa adi ayah nanya lagi menuju ke tempat buah ini mau beli salah katanya pengen sekali makan salah nah akhirnya ini papanya mau beli salah tanya-tanya dulu nah jadi seperti biasa ini tak suruh cobain dulu manis gak salahnya jangan sampai rumah itu kerat terus gak sanggup dimakan dan akhirnya dicobain deh jadi ambil sampelnya dulu satu teman-teman itu salahnya gede-gede sekali teman-teman tuh gede kali dan ternyata salahnya manis teman-teman akhirnya beli sekilo sekilo dua puluh ribu biasanya yang gede-gede itu sekilo sepuluh ribu teman-teman tapi kelat sih teman-teman nah ini lanjut pulang ke rumah ini mau istirahat mau tidur seperti biasa tidurnya masih dilesehan teman-teman karena takut dedeknya yang lagi aktif itu jatuh dari tempat tidur dan alhasil memang udah pernah teman-teman jadinya kayak trauma gitu akhirnya tak putuskan ya tak putuskan teman-teman tidurnya di lantai dulu nah ini tak beresin dulu ya nah sebelum tidur seperti biasa teman-teman walaupun emak-emak udah beranak dua ya wajib menjaga diri teman-teman ini aku mau skincare dulu skincare malam nah ini aku udah sholat isya udah cuci muka juga nah sekian teman-teman kegiatan aku hari ini kegiatan aku yang gak pernah habisnya terima kasih buat teman-teman yang udah singgah di video receh ini teman-teman semoga kegiatan teman-teman apapun aktivitasnya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan amin salam kenal ya teman-teman untuk kalian semua selamat beraktifitas ini adalah kegiatan jumat berkah aku teman-teman nah semoga teman-teman juga diberikan keberkahan ya dan kelancaran dalam segala urusan mohon maaf jika ada tindakan yang salah sekian hari ini assalamualaikum selamat menikmati